Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar peserta didik SMP MTS Kota Singkawang? Kali ini kita akan belajar matematika untuk materi Pola Bilangan di kelas 8 Oleh saya Riano Valiana yang dipersembahkan oleh MGMP Matematika Kota Singkawang Kompetisi Dasar Membuat generalisasi dari pola barisan bilangan Dan barisan konfigurasi objek Serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola Pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui Benda-benda di sekitar kita Baik itu tanaman, hewan, batu, dan lain-lain Yang membentuk pola bilangan Nah ini ada contoh bunga yang mempunyai pola dari kelopaknya Dapat dibentuk pola Oke berikutnya kita akan belajar jenis-jenis pola bilangan Pertama pola bilangan genap Kemudian pola bilangan ganjil Pola bilangan segitiga Seperti itu dia membentuk segitiga Kemudian pola bilangan persegi membentuk persegi Pola bilangan segitiga pascal Sehingga definisinya pola bilangan adalah suatu bilangan Yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu Baik berikutnya kita akan membahas tentang persamaan dari suatu konfigurasi objek Nah ini ada contoh pola bilangan yang terbentuk dari susunan korek api Yang membentuk sebuah pola Nah kalau kita perhatikan pola korek api di atas Pola pertama terdiri dari 6 korek api Pola kedua terdapat 9 korek api Pola ketiga terdapat 12 korek api Dari barisan 6, 9, 12, dan seterusnya Dapat dilihat Suku pertama adalah 6 Suku kedua adalah 9 Suku ketiga adalah 12 Sampai suku berikutnya Suku pertama biasa kita tulis dengan A Maka selisih dari 6 ke 9 adalah 3 Selisih dari 9 ke 12 adalah 3 Maka aturannya ditambah dengan 3 Kita dapat mengetahui bilangan berikutnya 15, 18, sampai seterusnya Nah setelah kita lihat barisan 6, 9, 12 itu merupakan barisan aritmatika Karena mempunyai beda yang sama Dengan kata lain suatu suku didapat dari hasil penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan yang sama Berikut kita punya contoh yang kedua Konfigurasi objek Nah berikut gambarnya Nah dari gambar tersebut kita lihat yang di dalam sekali punya 3 garis Yang di keduanya 6, yang ketiganya 12, sampai seterusnya Dengan dilihatnya seperti itu Maka untuk barisan suku pertama 3 Suku kedua 6 Dari suku pertama ke suku kedua itu dikali 2 Dari suku kedua ke suku ketiga juga dikali 2 Maka didapatlah aturan dikali 2 Atau kita kenal dengan rasio Kita dapat mengetahui suku berikutnya dengan dikali 2 Maka suku keempat 12 kali 2 adalah 24 Suku kelima 24 kali 2 adalah 48 dan seterusnya Barisan 3, 6, 12, sampai seterusnya Barisan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama Maka dia disebut barisan geometri Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret Barisan dan deret itu terbagi menjadi dua Yaitu barisan aritematika dan barisan geometri Sebelumnya kita sudah bahas barisan aritematika Barisan aritematika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap Sehingga un dikurang un-1 maka nilainya akan selalu sama Contoh ini kita ada pola barisan bilangan genap Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya Dimana 2 itu adalah U1 4 itu adalah suku kedua 6 itu adalah suku ketiga 8 itu adalah suku keempat sampai seterusnya Suku pertama U1 itu biasa ditulis dengan A Nah, dari 2 ke 4 terjadi perubahan ditambah 2 Dari 4 ke 6 juga ditambah 2 Dari 6 ke 8 juga ditambah 2 Nah, pola di sini terjadi tetap Yaitu ditambah 2 Pola barisan berikut ini merupakan barisan naik Karena dia penjumlahan Nah, ini ada barisan 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya Diketahui suku pertamanya 12 Suku keduanya 10, dan seterusnya Dari 12 ke 10 ini terjadi pengurangan 2 Dari 10 ke 8 juga pengurangan 2 Nah, terus ya Sehingga memiliki beda yang sama Yaitu dikurang 2 Nah, pola barisan ini adalah barisan turun Suku ke N barisan aritematika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda Dengan UN adalah suku ke N A itu adalah suku pertama atau U1 N itu adalah banyaknya suku B adalah beda Bila suku-suku pada barisan aritematika naik Atau dijumlahkan Maka akan terbentuk deret aritematika naik Begitu pula Bila suku-suku pada barisan aritematika turun Jumlahkan Maka akan terbentuk deret aritematika turun Contoh Ini ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 Nah, kali ini kita akan mencari jumlah 5 suku pertama Maka, karena ingin mencari 5 suku pertama Yang dilampangkan dengan S5 Maka kita akan menjumlahkan suku pertama Suku kedua sampai suku kelima Didapatlah 34 Berarti jumlah dari 5 suku pertama ini adalah 34 Nah, untuk memudahkannya Untuk mencari jumlah suku ke N barisan aritematika Ditentukan dengan rumus SN sama dengan N dikali A ditambah UN dibagi 2 Dimana SN ini adalah jumlah suku ke N Oke, sekarang kita akan membahas soal satu persatu Saya ada contoh satu yang pertama Soalnya seperti ini Suatu klub sepak bola pada tahun pertama menampung 40 anak Jika tiap tahun bertambah 5 orang Jumlah anak pada klub sepak bola yang ditampung pada tahun ke-10 adalah Dari soal di bawah ini Dapat kita ketahui bahwa Suku pertamanya adalah 40 A nya 40 Kemudian bedanya adalah 5 orang Yang ditanya adalah suku ke-10 Diketahui bahwa UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda Sekarang kita sustitusi nilai 10 dan nilai 40 ke dalam rumusnya 10 dikurang 1 9 9 dikalikan dengan 5 Akan menghasilkan 45 Ditambah 40 Maka menghasilkan 85 Jadi jumlah anak pada tahun ke-10 adalah 85 anak Oke, kasus yang kedua Dalam sebuah ruangan terdapat 15 baris ya Ada 15 baris gitu Banyak kursi pada barisan pertama 30 Dan pada baris berikutnya terdapat 3 kursi lebih banyak dari Baris di depannya Yang ditanya adalah banyaknya kursi pada baris ke-15 adalah Nah, diketahui A nya 30 Suku pertamanya Kemudian bedanya 3 kursi Nah, suku ke-15 adalah Kita sama masukkan rumusnya A plus N min 1 kali beda Substitusikan nilai 30 dan 3 sebagai bedanya 15 dikurang 1 adalah 14 Dikalikan dengan 3 Maka akan menghasilkan 42 Kemudian ditambahkan 30 adalah 82 Jadi, pada baris ke-15 Kursi yang tersedia ada 82 kursi Oke, sekarang kasus yang ketiga Perhatikan gambar di bawah ini Kita ada pola bilangan Yang terbuat dari korek api seperti ini Nah, rumus suku ke-N pada barisan bilangan Di atas adalah Nah, pertama kita tahu tadi bahwa Banyak korek api pada suku pertamanya 8 Suku ke-2 nya 13 dan suku ke-3 nya 18 Oke Nah, dari U1 8 U2 nya 13 U3 nya 18 Sehingga didapatlah suku pertamanya 8 Bedanya adalah 5 Dapat dari mana 5? 13 dikurang 8 Atau 18 dikurang 13 Oke, UN adalah A ditambah N Min 1 kali beda Kita masukkan nilainya Seperti itu Kemudian kita kalikan 1-1 dulu 5 dikalikan dengan N 5N 5 dikalikan dengan Min 1 Adalah Min 5 Kemudian 5N berdiri sendiri 8 dikurang 5 adalah nilainya 3 Jadi, rumus suku ke-N nya adalah 5N ditambah 3 Oke, kasus yang ke-4 Pada barisan aritematika Diketahui suku ke-3 adalah 4 Dan suku ke-8 adalah negatif 11 Suku ke-20 pada barisan tersebut adalah Pertama, langkah pertama kita harus mencari Nilai A atau suku pertama dan bedanya Nah, dari kasus ini Kita ketahui bahwa Suku ke-3 nya 4 Suku ke-8 nya Min 11 Diketahui rumus UN sama dengan A Plus N Min 1 kali beda Kita masukkanlah U3 sama dengan 4 itu Kedalam rumus UN Nah, kemudian kita substitusi Maka kita dapatlah Persamaan pertamanya itu adalah A ditambah 2B sama dengan 4 Kemudian, U8 sama dengan Min 11 Kita substitusi ke rumus juga Sama seperti tadi Kita ganti N dan Kita ganti N nya ini 8 kurang 1, 7 7 kali B jadi 7B ya Nah, jadi Min 11 sama dengan A ditambah 7B Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 Kita eliminasi dengan cara dikurang Mengapa dikurang? Karena di persamaan ini sudah ada nilai yang sama Yaitu A Sudah sama variabelnya dan sudah sama nilainya Nah, kita kurang saja Di mana 4 dikurang dengan Min 11 adalah Min 15 Eh, positif ya Min ketemu Min jadi bernilai positif Sama dengan 2 dikurang Min 7 Akan menghasilkan negatif 5 Negatif 5B Sehingga B sama dengan Min 3 Nah, persamaan 1 Yang ini kita substitusikan dengan B sama dengan Min 3 Kita masukkan saja Maka, otomatis kita akan memperoleh nilai A Nah, ini ya Si B ini kita ganti dengan Min 3 Min 3 dikalikan dengan 2 adalah Min 6 Min 6 kita pindah ruas ke kiri yang tadinya negatif Pindah jadi positif Sehingga A sama dengan 10 Kita dapatlah bahwa A nya 10 B nya Min 3 Baru kita masukkan ke dalam Rumus UN sama dengan A plus N Min 1 Kali beda Yang dicari adalah suku ke 20 Masukkan A nya 10 N nya 20 Bedanya Min 3 20 kurang 1 19 Dikali dengan Min 3 Dia akan menghasilkan Min 57 Min 57 ditambah 10 Maka dia dapatlah Min 47 Jadi, suku ke 20 pada barisan tersebut adalah negatif 47 Next, untuk kasus yang kelima Dalam sebuah ruangan terdapat 20 barisan kursi Banyaknya kursi pada barisan pertama 20 Dan pada barisan berikutnya terdapat 5 kursi lebih banyak dari barisan yang di depannya Sekarang yang ditanya adalah jumlah kursi seluruhnya yang ada di dalam ruangan tersebut Nah, diketahui A nya 20 kursi Bedanya 5 kursi Suku ke 20 kita masukkanlah ke rumus UN sama dengan A ditambah N Min 1 kali beda Didapatlah seperti itu Nah, seperti ini setelah A sama dengan 20 U20 sama dengan 115 Maka, dimasukkanlah ke dalam jumlah suku ke N Nah, kita masukkan rumusnya 1 per 2 N dikali A ditambah UN Sehingga diperolehinlah jumlah suku ke 20 itu adalah 1350 Jadi, banyaknya kursi dalam ruangan tersebut adalah 1350 kursi Nah, berikutnya kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri Apa sih barisan geometri? Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama Sehingga UN dibagi dengan UN Min 1 nilainya akan selalu sama Suku ke N barisan geometri dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N Min 1 Di mana UN adalah suku ke N A adalah suku pertama R adalah rasio N adalah banyaknya suku Jumlah suku ke N barisan geometri dapat ditentukan dengan rumus SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R Ini kasusnya jika rasionya kurang dari 1 Jumlah suku ke N dari barisan geometri Jumlah suku ke N dari barisan geometri didapat juga rumusnya seperti ini Jika kasus rasionya lebih dari 1 Nah, seperti ini Terbalik ya Nah, kita ke pembahasan soal Yang pertama Diketahui barisan bilangan 3, 12, 48, 192, dan seterusnya Empat suku berikutnya adalah Nah, diketahui barisan ini Di mana 3 ke 12 itu Dikali dengan 4 12 ke 48 juga dikali 4 48 ke 192 juga dikali 4 Maka, rasio itu adalah 12 dibagi 3 Nilainya adalah 4 Sama ya Suku ke 4 dibagi suku ke 3 192 dibagi 48 juga nilainya 4 Rasionya Nah, suku ke 5 Tinggal kamu kalikan saja 195 dikali dengan 4 Suku ke 6 juga sama ya Tinggal dikalikan 768 dikali dengan 4 Nah, dan seterusnya Sama polanya Tetap ya polanya Jadi, 4 suku berikutnya itu adalah 768, 372, 12, 288, 49, 152, dan seterusnya Nah, sekarang untuk kasus yang nomor 2 Suku pertama pada barisan geometri adalah 128 Dan suku ke 7nya adalah 2 Yang ditanya adalah suku ke 5 dari barisan tersebut adalah Nah, diketahui tadi bahwa U1 adalah 128 Maka, A-nya adalah 128 Diketahui U7 adalah 2 Diketahui U7 adalah 2 Maka, A dikali R pangkat N-1 7 dikurang 1 adalah 6 Sama dengan 2 Nah, kita bagi saja A dikali R pangkat 6 Dibagi A Itu sama dengan 2 dibagi 128 Karena ada yang sama Karena ada yang sama A dengan A ini ada yang sama Kita coret saja Maka, didapatlah R6 R pangkat 6 Sama dengan 1 per 64 Setelah kita sederhanakan Nah, 1 per 64 itu Bisa kita sederhanakan Menjadi 1 per 2 pangkat 6 Karena ini sudah sama-sama pangkatnya 6 Maka, kita abaikan Tinggallah R sama dengan 1 per 2 6-nya tadi kita coret ya Pangkat 6 Jadi, R sama dengan 1 per 2 Dapat rasio 1 per 2 Dan A 128 Maka, kamu bisa mengetahui Suku kelima Tinggal masukkan saja 128 dikali 1 per 2 Pangkat 4 Iya Maka, didapatlah U kelimanya adalah 8 Jadi, suku kelima Pada barisan geometri tersebut Adalah 8 Baik Untuk melihat Hasil pembelajaran kita Kali ini Ini ada evaluasi Soal Yang terdiri dari 10 soal Yang akan kalian bahas Dan kalian pecahkan Permasalahannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!